assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel semoga Bapak Ibu sampai saat ini masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Bapak Ibu baiklah langsung saja Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita akan berbagi terkait informasi simpatika ya simpatika kemenat yang untuk tahun ajaran baru ini bagaimana untuk pengajahnya kita akan sharing tetapi jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu orang-orang yang baru menemukan channel ini tombol subscribe-nya masih merah silahkan ditekan Bapak Ibu tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video saya berikutnya like komentar dan bagikan terima kasih Bapak Ibu langsung saja kita akan sharing tentang simpatika untuk semesta awal semester ini ya surat dari Dirjen Pendis setelah tanggal 22 Juli 2022 tentang liprihal percepatan keaktifan data guru dan tenaga keberidikan tahun pelajaran 2022-2023 di simpatika ya mungkin bagi rekan-rekan operator sudah menunggu ya di kapan untuk melaksanakan pekerjaannya di awal semester di simpatika ya bagaimana Bapak Ibu yang harus melakukan kapan bisa melakukan nah ini informasinya ada di sini ya lalu saja Bapak Ibu isinya kepada Kepala Kantor Wilayah Kemudian Agar Provinsi se-Indonesia dengan hormat sehubungan dengan implementasi program strategis Kementerian Agama RI tahun anggaran 2022 Diraculat Guru dan tenaga pendidikan akan melakukan percepatan keaktifan data guru dan tenaga pendidikan Madrasah tahun keberadaan 2022-2023 di simpatika dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut satu guru dan tenaga kependidikan Madrasah segera melakukan aktifasi data individu dengan menggunakan akun masing-masing proses aktifasi data dimaksud memperhatikan validitas dan kelengkapan data profil serta data mengajar atau beban kerja melalui simpatika ini silahkan Bapak Ibu segera untuk di cek ya dan datanya dan aktifasi ini perlu diperhatikan validitas dan kelengkapan data profil ya dan data mengajarnya untuk beban kerjanya kemudian yang kedua Satuan Pendidikan Madrasah diminta melaporkan keaktifan Madrasah masing-masing otomatis setelah semua guru dan tenaga pendidikan melakukan keaktifasi melalui kepala Madrasah melakukan keaktifan IS 25A yang ketiga kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota memperifikasi dan menyetujui keaktifan Madrasah yang diajukan setujuan Kementerian Kabupaten Kota yang keempat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dimohon dapat mendorong dan mensosialisikan proses keaktifan data guru dan tenaga pendidikan Madrasah di wilayah masing-masing seharusnya akan wilayah nomor lima ini mungkin yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu poin 1-3 di atas dilaksanakan mulai tanggal 25 Juli sampai 25 Agustus tahun 2022 ada satu bulan waktunya Bapak Ibu silakan bisa dimulai untuk pekerjaannya ya apa yang harus dilakukan di awal semester dan Bapak Ibu yang membutuhkan video-video untuk tutorial barangkali ada apa-apa baru-baru silakan bisa bisa dicek di YouTube ini ya di channel saya banyak sekali terkait pekerjaan di simpatika sampai awal dan akhir silakan bisa dicek di deskripsi grup grup ini saya bagikan juga playlistnya ya kumpulan videonya pekerjaan lengkap operator bagi operator atau rekan-rekan di simpatika termasuk gurunya ya jadi demikian Bapak Ibu informasi kita pada kali ini selamat bekerja bagi rekan-rekan maka pekerja matrasa dan guru setelah tenaga pendidikan di matrasa semuanya semoga semuanya berjalan lancar Jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe like komentar dan bagikan sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat lagi untuk update video-video informasi berikutnya oke Bapak Ibu kita ketemu lagi di video selanjutnya semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan di doa Allah subhanahu wa ta'ala Amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati